Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya sedang berada di tempat pengupul rongsokan Nah saya akan mencari bahan-bahan yang bisa saya gunakan dari pengupul rongsokan sahabat Nah ini rongsokan semua Bahan apa yang akan saya cari Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Oke baik sahabat, saya akan mulai mencari harta karun yang bisa saya gunakan Coba saya mengambil ini dulu sahabat Ini bekas dispenser Nah saya akan Nah itu juga ada bekas dispenser Oke baik saya akan ambil dulu dari dispenser ini apa yang bisa saya gunakan Nah saya masih tempat pengupul rongsokan Nah setelah murahnya semua saya buka sahabat Lalu saya Obrak api seperti ini Nah seperti ini Saya akan mengambil ini Nah yang ini Oke baik Saya ambil semua sahabat Saya ambil semua sahabat Nah ini Nah saya akan Saya akan membuat alat yang berguna dari bekas dispenser ini Oke baik Alat apa yang akan saya buat Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Oke baik sahabat Saya akan mulai Tutorial saya Sebelum saya bertutorial Ada baiknya saya jelaskan dulu alat-alat yang digunakan Yaitu Tang buaya Tang potong Baseband Lakban Dan Tester Oke baik sahabat Saya akan Menggunakan tutorial saya Untuk Menggunakan Bekas dispenser Seperti Ini Oke baik Oke baik Saya Kan mulai Tutorial saya Untuk menggunakan alat ini Demikian Nah sahabat Setelah saya berada di tempat kerja Terlebih dahulu Kita bersihkan Kita lepasin dulu semua Yang melekat ini sahabat Kita bukai semua Nah alat apa yang akan saya buat Silahkan anda Kontong video saya ini Sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Oke baik Saya potong dulu semua Kabelnya seperti ini Ini sahabat Ini saya bukai Kita bukai ini semua Oke baik Nah setelah Yang melekat Terlepas semua sahabat Terlebih dahulu Kita cek dulu Elemennya ini Apakah Masih dalam keadaan baik Oke baik Saya akan cek elemennya Dengan multitester Nah cara ceknya Seperti ini sahabat Tester dikali Satu Nah ini adalah elemennya Kita cek Lihat multitester saya Apakah bergerak Nah kemudian Yang satu Kita lengketkan ke Bodi Alat ini sahabat Nah Jika tester jalan Berarti sudah kontak Nah ini tidak jalan Masih aman Nah Aman sahabat Oke baik Berarti ini bisa kita gunakan Jadi apa Oke baik Nah ini kita tutup Sahabat Atau solder Dan juga ini Boleh dengan menggunakan Solder Atau pakai yang lain Nah ini Kita tutup dengan solder Dan juga ini Nah kebunculan ini Terbuat dari Stand list sahabat Tidak lengket Jika di solder Kita dapat menutup ini Dengan Dengan apa saja Penutup Penutupnya Dan juga ini Oke baik Nah ini ada Contoh Kamu sahabat Kita sambungkan ke Elemennya ini Seperti ini Oke baik Saya akan sambung Nah seperti ini Nah kita usahakan Ini kita Isolasi Sahabat Supaya jangan Bersentuhan ke Bodi Elemen ini Karena bila Bersentuhan Bisa membahayakan Oke baik Saya akan isolasi Ini sahabat Serapi mungkin Nah setelah Terisolasi Lalu kita Ambil Alat pendukung Lainnya Nah seperti ini Terisolasi Dengan rapi Sahabat Oke baik Saya akan Ambil Alat pendukungnya Nah seperti itu Kita ikat Ini sahabat Selamat menikmati Nah kemudian Kita ambil selang Sebagai alat pendukung Kita masukkan Kemari Sahabat Sebentar Saya Benari Nah Masukkan kemari Selanjutnya Nah seperti ini Nah Kemudian Ini tadi Kita tutup Satu sahabat Terserah mau pakai Apa pendukungnya Oke baik Saya pakai ini saja Sahabat Nah Seperti ini Lalu ini saya Tutup seperti ini Kebetulan yang tadi Yang telah saya tutup tadi Salah sahabat Seperti ini Lalu saya ikat Kita pakai Kabel Tutup Usahakan Jangan ada yang bocor Sahabat Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah seperti ini Lalu kita Ketik kapik Atau ke tempat Penggunaannya Nah Oke baik Sudah hampir jadi Sahabat Alat apa Yang akan saya buat Di akhir video Anda akan tahu Saya tutup Saya tutup Ini Supaya Nah Sahabat Inilah Kegunaan Alat 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 Jolokkan Polistrik Penghangat Air Untuk Mandi Kebetulan Saya tidak punya Alat Untuk Mandinya Saya Menggunakan Alat Cuci Motor Atau Mobil Ini Ini adalah Alat Menghangat Air Untuk Mandi Nah demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Anda telah Menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada Video-video Saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik yang lain Cukup hangat Airnya Sahabat Jangan lupa Kritik saran Atau komentar Silahkan tulis Di kolom komentar Karena Kritik saran Atau komentar Anda Menambah motivasi Bagi saya Untuk membuat video Yang lebih baik lagi Terima kasih Dan Salam kreatif Terima kasih